3 bulan berlalu, hubungan Yuna dan Kalinga semakin dekat Kalinga tiap hari selalu antarjemput Yuna Aka tetapi Kalinga masih belum berani menyatakan perasaannya kepada Yuna Yuna pun cuek saja, dia hanya menganggap Kalinga teman tidak lebih Malamnya Kalinga diundang ke acara gala dinner rekan bisnisnya Ia berniat untuk mengajak Yuna ke acara tersebut Kalinga menceput Yuna di rumahnya karena kebetulan hari ini Yuna libur tidak berangkat kerja Yuna yang merasa kenal dengan suara mesin mobil Kalinga pun keluar dari rumahnya Ia melihat Kalinga keluar dari mobil dan menghampirinya Tumen malam-malam kemari tanya Yuna pada Kalinga Ganti bajumu, aku ingin mengajakmu ke suatu acara Titah Kalinga langsung Sekarang, tanya Yuna memastikan Pasalnya Kalinga mengajaknya secara mendadak Iya buruan, paksa Kalinga sambil mendorong pelan tubuh Yuna masuk ke dalam rumah Kamu ini bisa tidak sih kalau ngajak pergi Itu jangan dadakan Omel Yuna sebal dengan kelakuan Kalinga Dandanlah yang cantik karena aku akan mengajakmu ke acara gala dinner rekan bisnisku Ucap Kalinga tanpa memperdulikan omelan Yuna kepadanya Dasar tuan pemaksa Gerutu Yuna sambil menuju ke kamarnya yang berada di lantai atas Hingga sampai di dalam kamarnya Yuna masih saja menggerutu Ia benar-benar Ia benar-benar kesal dengan Kalinga Yuna masuk ke dalam walk in closet untuk mencari gaun yang akan ia kenakan Kau harus pakai baju apa? Kau harus pakai baju apa? Keluh Yuna sambil membuka lemari bajunya Ia menatap semua gaun miliknya yang tertata rapi di dalam lemari Yuna bingung harus memakai gaun yang mana Karena semua gaun yang ada di dalam lemari sudah pernah ia kenakan semua Pria itu selalu saja seenaknya sendiri Tidak tahu apa kalau perempuan itu milih baju butuh waktu berjam-jam Untuk bisa mendapatkan gaun yang pas untuk dikenakan Kesal Yuna sambil melihat satu persatu gaun miliknya Di ruang tamu terlihat Kalinga begitu kesal Pasalnya sudah hampir satu jam ia menunggu Yuna tak kunjung turun juga Memangnya apa yang dia pakai? Kenapa lama sekali? Berutu Kalinga Tak lama Kalinga mendengar suara langkah sepatu dari atas tangga Tap 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 Kalinga mengangal melihat Yuna menuruni anak tangga Dengan memakai dress berwarna hitam tanpa lengan Yang mengikuti bentuk tubuh dan juga rambut yang dibiarkan tergerai begitu saja Membuat Yuna semakin terlihat cantik dan seksi Mata Kalinga sampai tak berkedip melihatnya Ayo Suara Yuna menyadarkan Kalinga Hah? Iya, ayo Saud Kalinga nampak gugup Kalian mau kemana? Tanya Mama Yuna yang baru saja pulang bersama suaminya Kalinga minta izin bawa Yuna pergi dulu ya Tante Ucap Kalinga dengan sopan Baiklah, tolong jaga Yuna baik-baik ya Saud Mama Yuna Setelah pamit, mereka berdua langsung meluncur menuju ke sebuah hotel Dimana acara tersebut diselenggarakan Kenapa kau terus menatapku? Tanya Yuna heran Karena sejak tadi Kalinga terus melirik ke arahnya Tidak Gila Kalinga Karena merasa terciduk sedang mencuri pandang ke arah Yuna Aku tahu aku cantik Tapi kau tidak perlu terus melirikku seperti itu Aku takut nanti kau jatuh cinta padaku Ucap Yuna percaya diri Kau terlalu percaya diri Nona Ejek Kalinga Nyatanya ucapanku memang benar kan Kalau aku tidak cantik Kamu tidak mungkin mengajakku kan Saud Yuna tidak mau kalah Terserah kamu aja Ucap Kalinga dengan kalah Pada kenyataannya memang benar Kalau Kalinga terus melihat ke arah Yuna Karena merasa malam ini Yuna terlihat begitu cantik dari biasanya Tapi dia gengsi untuk mengakuinya Ayo turun Ajak Kalinga ketika mobil mereka sampai di lokasi Kalinga turun terlebih dahulu Lalu berputar dan membukakan pintu untuk Yuna Terima kasih Ucap Yuna dan turun dari mobil Kalinga merangkul pinggang ramping Yuna masuk ke dalam hotel tersebut Aku malu Bisik Yuna di telinga Kalinga Kenapa malu? Bukankah kamu sudah biasa datang ke acara seperti ini? Saud Kalinga Kan biasanya tuh sama papa Ucap Yuna Harusnya kamu lebih percaya diri Secara kamu datangnya sama aku Bukan sama papa kamu Ucap Kalinga yang langsung dapat cubitan di lengannya dari Yuna Banyak pasang mata yang memperhatikan interaksi Yuna dan Kalinga Mereka terlihat heran Karena biasanya Kalinga datang bersama asistennya Tapi malam ini ia menggandeng wanita cantik di sebelahnya Siapa ini Tuan Kalinga? Tanya rekan bisnis Kalinga sambil menunjuk ke arah Yuna Ini calon istri saya Jawab Kalinga Yuna yang berdengarnya pun langsung membelalakan matanya Ternyata selain pemaksa Pria di sebelahnya ini juga tidak tahu malu Seenaknya saja mengklaim dirinya sebagai calon istri Hmm... Apa benar begitu Nona? Tanyanya memastikan Hmm... Saya... Ucap Yuna langsung dipotong oleh Kalinga Maaf calon istri saya memang sedikit pemalu Tuan Setelah Kalinga sambil meremas pinggang Yuna Pelan sehingga tidak menyakitinya Tidak masalah Tuan Kalinga Saud rekan bisnis Kalinga dan pamit meninggalkan mereka berdua Setelah melihat rekan bisnis Kalinga pergi Yuna langsung memelototi Kalinga Kamu ini seenaknya saja ya Mengatakan aku calon istrimu Apa kamu tidak tahu Kalau pernyataanmu itu bisa merugikanku Omel Yuna dengan suara tertahan Agar tidak ada orang yang mendengarnya Merugikan apa? Tanya Kalinga mengerutkan dahinya Karena ucapanmu itu bisa saja Membuatku tidak laku Karena semua orang akan mengira Kalau aku ini calon istrimu Kesal Yuna Bukankah itu bagus? Ucap Kalinga semakin membuat Yuna jengkel Ingin rasanya Yuna membenturkan kepala Kalinga ke dinding Agar otaknya sedikit waras Tiba-tiba dari belakang bahu Yuna ditepuk oleh seseorang Kau, ucap Yuna kaget sambil menoleh ke belakang Ini aku, Ronald Lama tidak berjumpa Bagaimana kabarmu? Tanya orang itu yang tak lain adalah Ronald Ia datang bersama Akira yang bergelanyut manja di lengan Ronald Kabar buruk apalagi bertemu denganmu Ketus Yuna Kenapa kau ketus padaku? Apa kau tidak kangen denganku? Hmm? Ucap Ronald memelas Tentu saja aku kangen Saud Yuna hendak memeluk Ronald Namun ditahan oleh Kalinga Ronald merupakan sahabat kecil Yuna yang sudah lama berpisah Semenjak lulus SMA Ronald memutuskan untuk kuliah di luar negeri Dan ternyata tanpa sepengetahuan Yuna Sahabatnya itu sudah kembali ke negaranya Kenapa kau menahanku? Tanya Yuna dengan heran Apa kau tidak melihat tatapan wanita itu kepadamu? Saud Kalinga sambil menatap jijik ke arah Akira Yuna pun kembali melihat ke arahan Ronald Dan melihat wanita menor Yang sedang bergelanyut manja di tangan Ronald Bisa Yuna tebak Kalau wanita yang ada di samping Ronald itu Salah satu wanita bayarannya Dia siapa? Apa dia salah satu wanita bayaranmu? Tebak Yuna mengejek Ronald Yuna tahu kalau Ronald suka gonta-ganti wanita Akira langsung menatap tajam ke arah Yuna Ia merasa terhina dengan ucapan Yuna Jaga ucapanmu, Nona Senta Akira Kenapa kau marah? Apa ada yang salah dengan ucapan Kurnal? Ucap Yuna dengan polos Tidak ada yang salah Ucap Ronald membenarkan perkataan Yuna Akira semakin geram dengan Yuna Karena Ronald bukan membelanya Malah justru membela Yuna Kau dari dulu tidak pernah berubah ya Cibir Yuna Aku akan berubah kalau kau mau aku nikahi Ucap Ronald dengan santai Kalinga langsung merangkul bahwa Yuna posesif Ia merasa tidak nyaman mendengar ucapan Ronald barusan Padahal Ronald memang sengaja ingin membuat Kalinga cemburu Melihat gelagat Kalinga tentu ia tahu Kalau Kalinga menyukai Yuna Aku tidak mau menikah denganmu yang selalu gonta-ganti perempuan Lalu apakah kau mau menikah dengan Tuan Kalinga? Ucap Ronald sambil menunjuk ke arah Kalinga Apa kalian saling kenal? Bukannya menjawab pertanyaan Ronald Yuna malah bertanya Tentu saja kami saling kenal Bahkan wanita yang dibawa Ronald saja aku kenal Saud Kalinga Apa kau juga pernah menyewanya Tuan Kalinga? Tanya Ronald Maaf Tuan Ronald Sayangnya aku bukan kamu yang suka barang murahan Apalagi seorang janda seperti dia Jawab Kalinga dengan pedas Akira mengepalkan tangannya dengan marah Ia merasa dipermalukan oleh Kalinga Namun dia tidak bisa apa-apa Karena Ronald tidak sedikitpun mau membelanya Bagaimana Anda tahu kalau dia janda? Bahkan aku yang bersama dengannya tidak tahu kalau dia seorang janda Saud Ronald kaget Awal dia meniduri Akira memang sudah tidak perawan Namun Ronald tidak berpikir kalau Akira itu janda Ia hanya berpikir kalau Akira memang seorang pemain Makanya sudah tidak perawan Tentu saja aku tahu Bahkan dia pernah meminta bertukar suami dengan adikku Ucap Kalinga sambil tersenyum miring ke arah Akira Maksudmu Tuan Nevan? Tanya Ronald Bukan rahasia umum lagi karena perikahan Nevan Dan juga putri keluarga dia sekarang Sudah menyebar di media Siapa lagi? Adik iparku kan cuma Nevan Alexander Saud Kalinga Memang apa yang dia katakan? Tanya Ronald penasaran Dia tidak habis pikir Ada orang segila Akira Yang meminta orang lain untuk bertukar suami Dia meminta adikku bercerai dengan Nevan Lalu dengan tidak tahu malunya Dia menyuruh adiknya menikah dengan suaminya Dan dia meminta Nevan menikahinya Mulut Kalinga memang lemes seperti mak-mak komplek Dia bohong Ronald Aku saja tidak mengenal dia Bagaimana dia bisa memfitnaku dengan begitu keji Seru Akira dengan wajah dibuat sesedih mungkin Ronald hanya mengedikan bahunya tidak tahu Ia tidak mau ambil pusing dengan permasalahan mereka berdua Tahu bukan urusannya Tapi kalaupun yang diucapkan Kalinga benar Maka dia akan lebih hati-hati lagi dengan Akira Kau memang pandai bersilat lidah nona Cibir Kalinga Mereka bertiga terus mengobrol dan mengabaikan Akira yang ada di samping Ronald Ronald juga tidak peduli dengan keberadaan Akira Dari awal dia memang tidak berniat mengajak Akira Namun wanita itu terus memaksanya Apa benar yang kamu ucapkan tadi gak? Tanya Yuna ketika sudah berada di dalam mobil untuk pulang Yang mana? Tanya Kalinga Tentang wanita tadi yang bersama Ronald Jawab Yuna melihat ke arah Kalinga Benar? Saud Kalinga Hah? Ucapanmu itu benar Aku kira kamu hanya mengarang cerita Ucap Yuna kaget Ia bergidik ngeri Jangan sampai dia bertemu dengan wanita seperti Akira Sejak kapan aku suka mengarang cerita? Ujar Kalinga Sejak tadi kau juga mengarang bilang aku calon istrimu Sungut Yuna Ternyata Yuna masih kesal dengan pernyataan Kalinga yang tadi diucapkan kepada rekan bisnisnya Apa salahnya? Lagian aku masih sendiri Dan kau pun sama Cuek Kalinga Jangan seperti ini gak? Sikapmu bisa saja membuatku salah paham Ucap Yuna dengan serius Kalinga hanya diam sambil mengedikan bahunya Sebenarnya tiga bulan waktu yang cukup untuk Kalinga bisa mengungkapkan perasaannya Namun sampai sekarang Kalinga masih tidak mau mengakui perasaannya Entah dia yang tidak memahami perasaannya atau memang dia gengsi mengatakannya Mobil yang mereka tumpangi sampai di depan rumah Yuna Tanpa permisi dan mengucapkan terima kasih Yuna keluar begitu saja dari mobil Kalinga Kalinga pun hanya cuek Dan hanya cuek lalu melajukan mobilnya menuju ke rumah Anika memang sudah bisa menebak kalau kakaknya pasti pergi bersama Yuna Lama-lama Anika kasihan juga dengan wanita itu Terus didekati namun tidak jelas statusnya Sebenarnya kakak menganggap Yuna itu apa? Temen kah atau kekasih? Tanya Anika penasaran dengan isi hati kakaknya Kakak tidak tahu Jawab Kalinga lalu nyelonong pergi begitu saja Kalau kak Kalinga tidak suka sama Yuna Jauhi dia kak Ucap Anika dengan suara yang sedikit keras Karena jarak mereka berdua yang sudah lumayan jauh Kalinga menghentikan langkahnya Mendengar ucapan adiknya Lalu dia menoleh ke arah sang adik Kenapa kakak harus menjauhinya? Tanya Kalinga mengerutkan dahinya Karena sikap kakak yang terus perhatian kepadanya Akan membuat dia menaruh harapan lebih sama kakak Dan Anika takut kakak akan menyakitinya Karena ternyata kakak tidak menyukainya Ucap Anika serius Ia sudah cukup geram dengan tingkah kakaknya Kalau hanya menganggap Yuna teman Lalu untuk apa sampai antar jemput Dan lagi sekarang mengajaknya ke acara rekan bisnisnya Apakah kakak salah kalau kakak hanya ingin berteman dengannya? Tanya Kalinga Tidak salah kalau memang dari awal kakak bilang sama Yuna Hanya berteman Apa selama ini kakak bilang sama Yuna Kalau kakak hanya ingin berteman atau yang lain? Jawab Anika lalu memberikan pertanyaan kepada kakaknya Kalinga hanya diam tidak menjawab Selama ini kalinga selalu memperlakukan Yuna selayaknya kekasih Selama tiga bulan ini dia sering antar jemput Yuna Dia selalu membela Yuna jika ada yang berundungnya Bahkan dia tidak segan-segan mengatakan calon istrinya di depan rekan bisnisnya Melihat kakak diam berarti kakak tidak pernah bilang sama Yuna Kalau hanya ingin berteman saja Tebak Anika Tanpa berkata lagi kalinga pergi begitu saja meninggalkan sang adik Anika hanya bisa menghala nafas panjang Melihat kelakuan kakaknya Ada apa? Kenapa kamu terlihat kesal? Tanya Nevan yang baru saja menghampiri istrinya Hanya kesal dengan kakak Kalinga Sampai sekarang dia tidak mau mengungkapin perasaannya Bukankah itu sama saja mempermainkan Yuna? Jawab Anika dengan nada kesal Sudah biarin aja Nanti kalau Yuna diambil orang lain Pasti dia akan bingung sendiri Ucap Nevan sambil mengelus puncak kepala istrinya Ayo tidur Itu Aresnya sudah tidur Ajak Nevan sambil melihat putranya yang sudah memenjamkan matanya Digendongan sang istri Dasar gembul Dari tadi disusuin tidak mau Tidak mau tidur Giliran digendong langsung anteng Gemas Anika sambil menepuk bokong putranya dengan pelan Bawa sini Biar aku yang menggendongnya Pinta Nevan sambil mengelurkan tangannya Anika pun memberikan sang putra kepada suaminya Badan putranya semakin gempal Nevan takut sang istri lelah kalau terlalu lama menggendong putranya Perlakuan Nevan yang perhatian seperti ini membuat Anika selalu meleleh dibuatnya Gimana Anika tidak makin cinta kalau suaminya semanis ini Sampai di kamar Nevan langsung menidurkan putranya di box bayi Sleep night baby Ucap Nevan dan mencium kening putranya Lalu dia menyelimuti tubuh sang putra Setelah itu Nevan menyusul sang istri yang sedang merebahkan tubuhnya di atas ranjang Sayang Panggil Nevan sambil memiringkan tubuhnya Anika meletakkan porselnya di atas nakas Lalu menoleh ke arah suaminya Ada apa dad? Tanya Anika sambil mengusap pipi suaminya Apa kamu tidak iri dengan Kak Penelope yang mempunyai anak kembar? Hmm? Tanya Nevan basa-basi Kenapa harus iri? Jauh Tanya Anika mengeringitkan dahinya Bukankah anak kembar terlihat lucu sayang? Pancing Nevan Iya kau benar anak kembar memang lucu Terkadang aku juga gemas dengan Luisa dan juga Luis Tapi Luis terlalu irit berbicara beda sama Luisa yang cerewet Jawab Anika antusias mengingat kedua keponakan suaminya Kalau kita punya anak kembar pasti lucu sayang Bagaimana kalau sekarang kita buat proyek bayi kembar? Goda Nevan sambil menaik turunkan alisnya Bilang aja kau ingin minta jatah dad Gemas Anika sambil mencubit pipi suaminya Apa boleh? Tanya Nevan Gas dad Jawab Anika membuat Nevan tertawa Dan langsung menerkam tubuh istrinya Mereka berdua melewati malam yang panjang dengan begitu bergairah Nevan tidak pernah bosan menjamah tubuh istrinya Ia seperti sudah kecanduan dengan tubuh sang istri Sementara di kamar Anika sedang menyatu dengan sang suami Berbeda dengan Kalinga Dari tadi dia merebahkan tubuhnya di kamar Sambil menatap langit-langit kamarnya Perkataan adiknya selalu terngiang-ngiang di telinganya Apa aku harus menjauhinya? Tapi bagaimana kalau dia didekati pria brengsek seperti Ronald? Gumam Kalinga sambil mendengus kesal mengingat Yuna yang begitu akrab dengan Ronald Ia tidak suka melihat kedekatan mereka Lelaki seperti Kalinga ini memang membangunkan Dia bersikap selayaknya kekasih Tapi dia sendiri tidak mau mengakui perasaannya Entahlah pusing Ucap Kalinga sambil mengacak rambutnya Karena terlalu lama berfikir Membuat Kalinga lama-kelamaan ngantuk Dia pun akhirnya memanjamkan matanya Keesokan paginya Kalinga bangun kesiangan Dia buru-buru menuruni anak tangga Dia juga melewati ruang makan begitu saja Kalinga kamu tidak sarapan dulu nak Teriak Syera Tidak mom Kalinga sudah kesiangan takut telat Saud Kalinga sambil berteriak Kalinga masuk ke dalam mobilnya dan langsung melesat Dengan kecepatan penuh menuju ke rumah Yuna Hanya butuh waktu setengah jam dia bisa sampai di rumah Yuna Kalinga keluar dari mobil lalu mengetuk pintu rumah Yuna Tak lama pintu pun terbuka Ceklek Ternyata bukan Yuna yang membuka pintu Melainkan ibunya Eh Kalinga Mau jemput Yuna ya? Tanya Mama Yuna Ya Tante Jawab Kalinga tersenyum manis Maaf nak Kalinga Yunanya sudah berangkat dulu Duluan tadi diantar sama Pak Sopir Ucap Mama Yuna Kalau begitu Kalinga permisi dulu ya Tante Ucap pamit Kalinga Ada guratan kekecewaan di wajah Kalinga Yuna sengaja berangkat lebih pagi diantarkan Supir untuk menghindari Kalinga Ia memutuskan untuk menjauhi Kalinga karena Kalinga tidak kunjung memberikan kepastian kepadanya Dia juga takut semakin dekat dengan Kalinga akan membuat dia semakin berharap lebih dengan Kalinga Apalagi dengan sikap Kalinga yang memperlakukannya seperti seorang kekasih Tentu membuat dirinya sering salah paham dengan perlakuannya Bersambung Terima kasih telah menonton!